Patilnya mesti hati-hati Sekarang kita bakal melihat seperti apakah game yang kedua langsung aja kita masuk ke Land of Dawn dari sini Alter Ego Versus 10 second buat temen-temen jangan lupa welcome to Doom 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 Will gila skr 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 dari Alter Ego udah mendapatkan posisinya di area atas ada yang seorang diri Sally Boy di area tengah Masa sudah ditemani dengan kutil tuan aja karena di sisi kanan ada Leo Murphy yang sudah bersembunyi di area atas Yang siap tapi pasti mengetahui segala posisi yang dimiliki warna yang second gaming pros Bakal dicolong kan di sini Leo Murphy sudah ketahuan sih nanya juga gak akan ngebiarkan Leo Murphy untuk ngecolong dari Lito Wanderernya Wah sakit banget ya tuh Vy bakal coba mundur gocek gocek yee Di ciggle-ciggle Tapi ya di sini hitonya bisa ngeheal itu dia PRnya Iya Jadi meskipun bisa dicicil-cicil juga masih ada heal yang meskipun juga tidak terlalu besar Tapi itu bisa membuat player-player dari tenet gaming pros itu steady lane Iya Tapi Minitor ini disini tuh kayak defennya gue tebel dulu gak sih ko? Hmm masih Lumayan lah ya Tapi ya mungkin Penyakurangan ya bun Iya Minusnya dia kalau dia udah jadi gede siapa yang mau deket-deket kan Udah pasti dulu kempes baru maju lagi Kempes Itu sih Itu juga bikin lawannya bisa gampang banget untuk kabur ke siap lagi Jadi oke mundur-mundur ketika udah kempes baru mereka maju lagi Dan sekarang Leo Murphy Dia gak takut nih Injang gak menunggu tansapkan ketika Sudah langsung dihantui oleh auto nih Kau diuntir mundur Dan di area defen Minionnya Minionnya Hahaha Belum punya Minion Fury juga Jadi temen-temen daerah tadi gue begitu berani di area bawah Papa Oh silly boy Di garuk dengan lycan pong semuanya bergerak Area bawah Berani banget ya Kali ini masih mau lupin ternyata semainannya Belum level 4 Dan kali silly boy mendapatkan double point Awal yang baik untuk tim alter ego Nah ini resiko ketika kita menggunakan cukup banyak hero tipis ya Iya Ketika ada burst damage yang langsung masuk dari lawan udah setelar Betul sekali Apalagi nih Roger Jadi dia punya durability juga Dia tebal dia Geraknya cepet banget di area bawah Dia ngedapetin kill Ke area tengah pun ngedapetin point kill Dua point kill awal Yang bisa jadi bekal untuk silly boy Mau ngasih ini game nya Dengan muda di area atas Ada YAM bertemurkan Koro YAM agak sedikit berhati-hati Tidak berhati-hati Tidak berhati-hati Tidak berhati-hati Koro coba untuk kabur-kaburan Digejar gara belakang Dragon Dail dikeluarkan YAM Kabur-kaburan Pada Leo Murphy Hadir di sini Koro Ini akan menjadi akhir dari Molter Ternyata tidak persitungan dari YAM Yang tidak tepat Membuat ia harus tumbang Dan second gaming frost Tiga meter nya sudah berada di area atas Leo Murphy Seorang diri Belum mendapatkan Wheel of Dragon Iya dan kali ini tidak akan Memangkan koro yang jauh lebih Dari tim Alter Ego Tuh kehilangan Yamaja dan silly boy Berhasil mendapatkan blue buff Dari tim 10 second Kali ini dari biasanya Gak akan ada blue buff Selama Masih ada di depan Oh 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 Ini bukan hal yang baik sih Kita gak tersebut Tapi Dari 10 second gaming frost Yang terhadap jala ya Buka Iya dan kali ini mulai masuk Leo Murphy nya Bakal coba mundur terlebih dahulu Sina udah gak ada Shadow kill lagi Tapi terlalu cepat kayaknya ya bun Iya Jadi mau gak mau Gak masuk kombonya Padahal Minotor nya baru mau nge-ride Iya semuanya dari luar Dari awal aja udah ngeliatin ada Final Blow nya dari awal Iya Ini area atas sih Sekarang Yam dengan Hilangan satu nyawanya di area atas Ngebikin Atasnya agak Sedikit kepress juga dari tim Alter Ego Sudah mulai bergerak Ada Koro Sudah tau posisinya Iya Di main ini dengan santai aja sih sebenernya Dari area atasnya Gak ada yang terlalu Berani Ketika gak ada yang bergerak area atas Iya Iya Tapi kali ini liat di area atasnya Koro nya Malah coba menggila dan Yamnya Serih banget menjadi korban lagi gak? Black second form udah mulai dipomat Tapi Ternyata Dari sini nya punya execute Di area bawah pun terjadi peperangan Kalian empat member dari Soal dari Go eSports Mulai mencari korban lagi Obu yang tak bisa kabur Hilang begitu saja Dan pertempuran Yang berada di dua tempat berbeda Di area atas Padahal bergerakkan dua member Dari 10 second gaming Lalu di area bawah Ternyata dimaksimalkan oleh tim Alter Ego Tapi sayangnya Alter Ego Tetap harus kehilangan membernya Iya Dan kalo kita liat Memang sebenernya Yam agak sedikit sulit ya Karena dia di press Albeneta Yam punya lebih damage Dan Rotation yang dilakukan sama temen-temen Dari 10 second Tapi ini rotation cuma ke arah atas juga Dan flow ini belum melihat Terlalu melihat rotasi dari seorang Loi Jadi berangkat dari Alter Ego Mereka bisa Melakukan terbilangan dengan cukup nyaman juga Karena mereka tahu Loi nya masih stay gini Ya Alter Ego itu mereka berfokus Berkutapnya ke area buff sih Gak mau ngasih 10 second gaming Frost itu above Dulu buffnya digangguin juga Jungle nya Udah di press habis-habisan Tapi pada akhirnya Disini Alter Ego Mereka ingin membantu juga ke area atas Ada perasaan dari Leo Murphy At least ngasih pressure juga Ngasih pressure di area atas Biar 10 second gaming Frost Gak bisa semena-mena di area top lane Karena Sudah kehilangan satu turut di area atas Sedangkan Alter Ego Belum mendapatkan turut satu pun Iya Mereka harus nge-press lini lainnya Karena mereka tahu Di area atasnya Yam nya bener-bener Dibuli habis-habisan Dan Memang di area early phase Ini ada sedikit buat ala-alanya Tapi lihat papanya Dia sudah harus hilang begitu saja Tidak ada Gepa bumi dari seorang trainer Tapi gak berubah apapun Mulai datang Yam nya kali ini Dengan Black Legend POP Tapi nanti di area belakang Menanya mencari seorang Leo Murphy Yam nya Bakal mundur terlebih dahulu Karena selipunya sudah tumbang Tiga hilang dari tim alter ego Dibalaskan dua member Udil bakal cuman dikejar Masih selamat seorang diri teman-temannya Posisinya sudah awkward banget Ketika berada di area jungle Membuat posisi mereka terbuka Shadow Kill masuk ke Dan dimakan oleh Sally Boy Sehingga di area jungle tadi Itu peperangan yang Bener-bener menguntungkan 10 Second Gaming Frost Berada di area yang sangat kempit Minion dan Furry nya masuk Tiga member walaupun follow up nya Agak segi terlambat ya Dari 10 Second Gaming Frost Cuma Karena posisi alter ego Yang udah awkward Jadi nge-bikin 10 Second Gaming Frost Bisa kasih damage yang besar Mereka gak liat bener-bener Tanya muncul dari belakang Minion nya juga Ya gak juga sekarang Sudah ada pertukaran yang terjadi Dari Alter Ego Mereka sudah naik ke atas Untuk peluat nya sendiri naik ke atas Sedangkan bagian bawah nya kembali Yang harus terpeak Meskipun sudah bertukar posisi Iya tukar lain Tapi memang Sebenarnya memang sulit sih Karena 10 Gaming Jadi damage elite Damage nya kuat banget Trigger langsung connect Sarasorang korang kali ini Dan bakal liat lagi blazing dua Sarasorang korang yang harus tumbang Di area atas Yes Dua member dari Alter Ego Esports Mereka teker di area atas Dan di area tengah Sedna nya juga tumbang Dari 10 Second Gaming Frost Minotor tumbang Hilang Di area atas hilang Di area tengah hilang Ketika mereka mencoba untuk melakukan defense Terhadap turret tier yang pertama Tapi disitu lain Dan Second Gaming Frost Mereka gak mau rugi Mereka mau nge-threat sesuatu Satu turret pun ditukarkan juga di area bawah Membuat Alter Ego Esports Mereka sebenarnya membikin Yam sebagai defender mereka Mereka oke Dia dibiarin nge-defens satu lane Yang gak akan mereka post Trigger langsung para Uya Dan Si ada jalan Hahaha Maka tertalunya free buat Alter Ego sekarang Iya itu di zoning aja sih Biar Sally Boy bisa dapetin objektif Dan kalau yang zoning terus lupa Sudah lihat Tengok Leo Murphy Wow Digojek ke kanan ke kiri Suspo sudah dikeluarkan Leo Murphy Udah gak punya flicker lagi Channel kill sudah dibuka Cuma Jadi temen-temen Alter Ego Esports Mereka memilih untuk mundur Perlahan lagi Nge-set up ulang Bermain sabar Mereka bener-bener kasih space banget sih Terrify kali ini Uh mundur terlebih dahulu Sakit Gun Right in the Pororo Right in the Pororo Dan Svenanya Coba ngejar ke arah Udil Kali ini Coba untuk bertahan Ini Alter Ego sebenarnya Single mainin timing aja sih Kasih space banget Ke arah Pai sama Ke arah Sally Boy Biar dapetin Item-item mereka Nanti udah siap teamfight Baru di-set up Analyst-nya emang agak berat sih Alter Ego Ini kayak lainnya dari Yamsuri Lagi dimaksimalkan juga sama kayak Mereka pengen membalikin keadaan Entah bagaimana caranya juga Setup Menyukur ring Belum Gak jadi Mantengnya gak jadi ngamuk Enggak, gak mau Itu bukan kamu Mau yang ngamuk dulu Rotasi Rotasi Dia udah datang kali ini Dari temen-temen TenSecond Dan Sebenernya TenSecond juga gak mau gagah banget Buka ya Gede Ini posisinya sebenernya TenSecond gaming trust Karena kalian terhibit Wow Ada surprise Oh gila Oh gila Oh gila Tapi papa Di belakang ada tiga member Dari Alter Ego Esports yang tersisa Biom Tegis udah dikeluarkan Leomer Yang tersisa Yang tersisa Yang tersisa Di area kiri Ini Coral Juga masih bersantai sampe Ini Iron Fury yang dikeluarkan Tepat meletak-letak Dua member dari Alter Ego Hilangkah Mencoba kabur Saat klonanya dikeluarkan Yang tertinggal Leo Murphy memilih untuk Recall dari Selly Boy Yang sedang farming kali ini TenSecond gaming trust Peperangan yang begitu mengejutkan Langsung nge-sandwich Ke Keptung Alter Ego Esports Ya mereka masuk dari berbagai macam arah juga Dan di Iron Fury nya Tadi yang sebenernya ngangkat dua Itu Binding Time yang mamah banget Karena tiga kali di atas Bang 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 Luar insert Eagle tadi Tapi memang sedikit sulit ya Untuk nangkap Benedetta nih Ini permasalahannya adalah Di Coro nya sendiri sih sebenernya menurut aku Coro yang dari early game Memang sudah pegang lane nya dia Iya Iyam nya soalnya udah ke pick up juga Meskipun udah tukeran lane Ceket aja Masih di-insert juga Iya dikejar selalu jadi Bakal berat pastinya Gak apa-apa Masih bisa lead game Let's go Tapi dari tadi walaupun kita ng-led Ya Alter Ego Beberapa kali ke pick up Dari segi point kill pun sama Cuma kalau dari segi net Berat Alter Ego mengungguli Ten Second Gaming Pro Wih Mereka topos ke area Happy Turtle Farming-farming Dapet Turtle dua kali Hmm Ngepet gold Ngepet segala macem Bawangnya tajir dulu Tajir melintir Ya karena mereka tahu sebenernya Kalau mereka drag ini ke area late game Mereka punya unggulan Tuh sekali Dan kalau kita lihat disini Load nya udah coba di zoning Untuk area load nya Karena bisa aja dari ten second mereka Dapet yang mau mentuk Untuk dibuka load Sama sekali ini Bakal coba dibuka lebih dahulu Alec Malter Ego Papai di area bawah Kali pick up Ditukarkan oleh seorang Pai disitu Dan kalau kita lihat Oh Minion Fury Dari seorang Miniotor kali ini Mendapatkan satu lagi Kayaknya bali Boy Bawang tumbang Itu jackpot besar banget Yang didapatkan Rakan-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali Lagi dari Sina 6-0-5 Belum ada yang bisa menyentuh Sina Toro Sama sekali Ayah busanya Kali ini bisa menjadi Satu titik tumpu Dari ten second gaming front Yang harus diperhatikan oleh tim Alter Ego Iya iya Dan kalau kita lihat kali ini Masih punya retribution dari seorang Sina Sebenarnya dari tim Alter Ego Mereka gak punya retribution sama sekali Karena selibanya tumbang Tapi kalau kita lihat ya Memang sebenarnya Alter Ego Gak ada yang bisa nangkap ke arah Toro Terkuali show Jadi Toro-nya bakal coba Komen glow ke arah seorang Niam Bakal coba dipaksa mundur terlebih dahulu Iya Dan dari Alter Ego Karena punya lockdown Oke Cuma Yang harus ditangkap dari ten second gaming front Itu banyak banget Betul Pilihannya Iya betul dia Antara Hayabusa atau Poro-poro Iya Harith juga Oh iya Tapi kalau Masih pun Iya sih memang Tapi kalau Harith mungkin Ya bisa dibersama seorang Sina Lihat Udah mulai datang Mulai dibuka Udah mulai mencari target Kak Ternyata ada musuh information dari seorang Sina Lipo-nya Langsung Blanko dan Fo mengarahkan arah seorang Koro Yang bakal licor Koro-nya bakal tumbang Lipo-nya menandang 2M Langsung arah Ogu-nya Terbangat Papai juga tumbang Oh my god Alter Ego Mereka ngembaliin keadaan kali ini Dan bahkan Sina-nya Tidak berani Satu versi saya pribadi Iya posisinya udah tidak menguntungkan dari ten second gaming frost Kali ini Surprise attack yang mereka lancarkan Tak berbuah manis Untuk ten second gaming frost Karena Oh my god Oh my god Terima kasih telah menonton!